Abu Hanifah Abu Hanifah itu bersumpah lalu dilanggar sumpahnya bingung nih ibu harus ngapain ya Imam Abu Hanifah tahu disampaikan apa yang harus dilakukan sih ibu eh gak mau terima tuh ibu apa kata ibunya saya gak ridho kecuali apa yang difatwakan oleh zur'ah al-qas gak percaya sama anaknya anaknya imam nih imam kita baru jadi makmum ya Allah galak banget sama orang tua padahal udah gitu masbuk lagi cemakmu masbuk tapi gak bentak-bentak imam nih antum pernah denger zur'ah al-qas siapa yang pernah denger zur'ah al-qas saya kasih hadiah pernah denger gak tapi saya tanya nih abis itu siapa dia jadi jangan ngaku-ngaku ada yang denger zur'ah al-qas gak siapa yang denger tapi antum pernah denger imam Abu Hanifah semua ada imam lebih alim daripada zur'ah al-qas lebih alim gak mau saya hanya percaya kalau yang berfatwa zur'ah al-qas itu gak gimana perasaan antum antum dokter jantung terbaik di Asia Pasifik terus ibu antum ada ada sakit di daerah jantungnya pas dinasihatin enggak aku mau sama dokter itu aja padahal gak jelas dokter dari mana di bawah antum tapi ibu antum serius sama dia gak mau didengerin antum mau bilang apa enggak enggak saya mau percaya sama dia kira-kira antum apa ini ibu antum coba debatnya apa kasih IPK antum ini loh mam 3,9 nih mam anak mama sendiri masa mama gak percaya sama anak mama kalau berkata telepon 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 sejawat saya nih tanya ini suster saya tanya siapa yang paling jago nih abu hanifah enggak dianterin tuh ibu ibunya tuh mamanya ke zur'a al-qas dianterin gak mau debat sama orang tua gak mau ngelawan gak mau adu argumen udah selama kan bener zur'a al-qas juga ngerti bener kita pergi ke zur'a al-qas diem aja abu hanifah begitu sampai zur'a al-qas cerita tuh mamanya abu hanifah dengan polosnya aku ini bersumpah terus sumpahnya itu dilanggar kira-kira apa ya hukumnya ya gitu dengan gaya polos seorang ibu itu zur'a al-qas syok hadirin kata dia saya berfatwa di hadapan engkau woy ibu dan disampingmu itu pakar fikihnya irak gimana sih berfatwa ya nanya sih itu jangan nanya saya kalau mau nanya sih itu tuh kok nanya saya oh grogi enteng bayangin coba gimana ibunya syabdo rozak dan tan kantum nanya kantum depannya syabdo rozak kira-kira enteng gimana oh syok syok ya Allah syok udah rozak kok nanya ke saya bingung enteng itu abu hanifa itu langsung deketin zur'a al-qas terus bisik-bisik udah jawabannya begini-begini dikasih tau jawabannya dan zur'a al-qas jawab persis seperti bocorannya abu hanifa terus ibunya ah ya dia baru benar jawabannya ini jawaban benar seneng ibu itu ibunya seneng pulang 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 subhanallah seneng tuh ibunya tuh dan abu hanifa gak ada turunkan ke pakan sayap kalian dihadapan mereka berdua ini imamnya dunia imamnya dunia gitu tuh depan ibu ini gak malu gak minder jadi anterin tuh ibunya tuh walaupun ibunya gak percaya sama fakwanya gak masalah yang penting ibunya seneng gak percaya dan abu hanifa gak bilang tuh kan aku bilang juga apa mama masih gak mau denger aku capek nih gak ada penama gak ada bilang gitu mama tuh keterlaluan kalau orang lain aja bicara mama percaya anak mama sendiri nih darah lagi mama gitu gak gak bilang gitu ibunya seneng pulang tuh dua anak anak dan ibu pulang rahimahullah ka seneng pulang sepulang so an